Di awal tahun 2022 sudah terjadi sejumlah kasus penyalahgunaan narkotika di Provinsi Bangka Belitung. Terkait hal tersebut, Kabit Pemberantasan dan Intelijen BNNP Bubble, Kombespol Dinar Widargo mengatakan, pihaknya berterima kasih kepada seluruh lapisan masyarakat yang sudah bekerjasama dengan BNN untuk saling menjaga agar masyarakat terbebas dari barang haram narkoba. Yang mengatakan bahwa informasi dari masyarakat sangat dibutuhkan oleh pihaknya, dikarenakan BNN tidak akan pernah bisa berdiri tanpa adanya dukungan dari masyarakat. Yang mengatakan pada penangkapan terbaru, pihaknya dapat menggagalkan peredaran sabu seberat 1,5 kg dikarenakan informasi yang diberikan oleh masyarakat. Terima kasih. Jadi pertama saya ucapkan terima kasih kepada seluruh lapisan masyarakat yang mana sudah bersama-sama bekerja dengan BNN untuk saling menjaga agar supaya kita selalu terbebas dari narkoba. Informasi-informasi dari masyarakat sangat kita butuhkan karena BNN tidak dapat berdiri sendiri tanpa dukungan dari masyarakat. Salah satunya ini, tadi kemarin itu kami bisa menangkap adalah salah satu informasi masyarakat. Jadi sangat diharapkan sekali kita bersama-sama untuk memberatasi narkoba karena narkoba itu adalah sama sekali tidak ada baiknya karena akan merugikan baik diri sendiri, bangsa, dan negara. Dari Pangkau Pinang, Muhammad Rizky, TVRI, Bangka Belitung melaporkan.